Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkisah di sebuah desa tinggallah seorang petani dan seorang pengembara kuda Desa tersebut digambarkan sebagai desa yang sangat indah Dimana terdapat hamparan rumput hijau yang sangat luas Ladang pertanian yang sangat subur serta terdapat sungai dan air terjun yang mengalir dengan jernih dan derasin Sang petani dan sang pengembara kuda adalah dua bersaudara yang memiliki watak yang berbeda-beda Sang petani adalah seseorang yang sangat pandai bersyukur sedangkan sang pengembara kuda adalah seseorang yang sombong Sang pengembara tidak pernah percaya akan kekuatan doa, pertolongan Allah, bahkan pertolongan sama manusia Dalam keseharianya sang pengembara ini hanya memanfaatkan kuda-kudanya demi keberlangsungan hidupnya Hingga pada suatu hari sang pengembara kuda ini berkunjung ke rumah sang petani dengan membawa salah satu kuda kesayangannya Lalu sang pengembara melihat sang petani sedang sibuk menyiram padi-padinya yang mulai mengering Kemudian sang pengembara tertawa sambil berkata Hai petani miskin, sungguh malangnya dirimu Kau harus sibuk menyiram padi-padimu yang kering demi sesuap nasi Lihatlah kuda-kudaku, mereka adalah kuda-kuda yang sangat cerdik Alam ini telah dicipta untuknya Aku tidak perlu repot-repot merawatnya, namun mereka bisa mencari rumput untuk dimakannya Dan mereka mampu mencari minum sendiri di aliran sungai dan aliran air terjun Mendengar sindiran dari saudaranya tersebut, sang petani menjawab Wahai pengembara, pulanglah saja kau ke rumah Persiapkanlah kuda-kudamu karena musim hujan akan segera tiba Lihat saja, ketika musim hujan tiba, kuda-kudamu tidak dapat lagi berkelana denganmu Ancam si petani Lalu dengan sedikit kesal, sang pengembara kuda ini pulang ke rumah sambil berkata Hujan memang menghambatku untuk berkelana Tapi hujan akan memberi kelimpahan pada air sungai dan air terjun untuk kuda-kudaku Kesokan harinya benar saja, hujan datang mengguyur desa tersebut Namun sang petani menyambu datangnya hujan dengan sangat gembira Karena sang petani tidak lagi repot-repot untuk menyiram padi-padi yang gering Namun berbeda dengan sang petani, sang pengembara justru mengerutu karena hujan telah datang Sang pengembara berkata Hujan memang sial, hujan selalu menghambatku untuk pergi mengembara Mendengar gerutuan dari saudaranya tersebut, sang petani menjawab Bersyukurlah wahai pengembara, bukankah kau tahu sendiri Jika hujan datang akan memberi kelimpahan air sungai dan air terjun untuk kuda-kudamu Semakin kesal, sang pengembara menjawab Aku hanya ingin pergi mengembara Aku juga yakin, jika besok hujan tak lagi datang Kuda-kudaku tetap dapat menikmati hijaunya rumput dan derasnya aliran sungai dan air terjun Ucap si pengembara dengan nada sedikit kesal Kemudian sang petani pergi meninggalkan sang pengembara Sambil berdoa kepada Allah agar saudaranya tersebut dapat lebih belajar bersyukur Alih-alih hujan akan mengguyur desa tersebut hingga air tahun Namun ternyata doa dari sang petani terwujud Hujan berhenti mengguyur desa tersebut pada keesokan harinya Dan musim berganti menjadi musim kemarau panjang Kemudian dengan hati yang sangat riang Sang pengembara mengajak kuda-kudanya untuk pergi keluar dari pekarangan rumah Hai kuda-kudaku, hari ini kita semua dapat berkelana sejauh mungkin Kamu dapat mencari makanan-makanan yang sangat segar Dan dapat mencari minuman-minuman di air terjun serta air sungai di desa ini Kata sang pengembara Namun sang pengembara sontak terkejut Karena melihat padang rumput yang tadinya sangat hijau mulai mengering Dan aliran air sungai serta aliran air terjun mulai mengering juga Hari demi hari karena kekeringan Kuda-kuda milik sang pengembara ini mati satu persatu Namun berbeda dengan sang petani Di musim kemarau yang panjang Sang petani tetap dapat nanam umbi-umbian dan buah-buahan Rupanya Allah sedang memberi balasan untuk sang pengembara Karena ia tak pernah bersyukur Terlebih sang pengembara kuda ini kerap sekali mencela tiap kali datangnya hujan Sahabat, berbicara mengenai hujan terkadang kita masih sering kesal ketika hujan tiba-tiba datang menyapa Terlebih ketika banyaknya fenomena kejadian alam yang disebabkan karena hujan Padahal sejatinya hujan diturunkan oleh Allah SWT Agar manusia mendapatkan nikmat dan rahmat Melalui hujanlah Allah menumbuhkan tanaman-tanaman Biji-bijian, buah-buahan yang dibutuhkan oleh manusia Tentunya keberkahan dari hujan lebih banyak melahirkan kebahagiaan dibandingkan melahirkan kesulitan-kesulitan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!